Mungkin emang harus langsung aja kita panggil makhluk yang satu ini ya Biar dia bisa mempertanggungi jawabkan soal susu cahyati itu tadi Iya dan masih dengan tema hidup sehat dan segala sesuatu tentang kesehatan Betul sekali, udah tau dong siapa yang akan manggung? Betul, tepuk tangan Gitu, Mindre Selamat malam Mbak Lechartini Selamat malam Sebelum jadi komik tuh gue dulu sakit, flu, lagi batuk gitu kan Temen gue ngasih tau, batuk jadi komik aja Makanya gue kalo batuk, inget batuk, inget komedi Banyak yang bilang gue gak sehat Bukan secara fisik tapi secara psikis Banyak yang bilang katanya gue gangguan mental, gangguan jiwa, gangguan kehamilan dan janin Emang gue sering sakit, kenapa? Karena gue stress menghadapi godaan dunia ini Jadi gue stress awal mulanya tuh gue jelasin Gue lahir itu dari keluarga yang agak insecure Waktu masih kecil tuh gue gak boleh main Iya waktu masih kecil, waktu gue umur dua hari itu gak boleh main Karena kayak gitu gue jadi pribadi yang introvert, pribadi yang tertutup Yang kalo misalnya ada sesuatu tuh gue pendam sendiri Kalo dikatain orang aja gue gak marah Orang bukan gue yang dikatain Gue sering stress Karena menurut survei Survei yang tukul tuh Yang survei membuktikan Ya kan? Yang kuis itu family 101,5 FM Dibilang katanya penyebab penyakit utama itu karena stress Iya gue stress Gue sering stress karena lingkungan Waktu itu gue pernah lagi mau ke Balai Kartini Gue salah jalan Nanya orang malah disuruh berdoa Katanya gue biar gue kembali ke jalan yang benar Ini aneh banget Harusnya kalo misalnya gue nanya jalan kan dikasih tau ya Balai Kartini kemana mas? Lurus, belok kanan, belok kiri, nyampe Ini yang bener kayak gitu Ini ngeselin kan kalo misalnya ditanya kayak gitu Tapi yang lebih ngeselin kalo misalnya yang nanya Sama yang ditanya ini sama-sama aneh Misalnya Balai Kartini kemana ya pak? Wah saya gak tau mas Bapak gak tau pak Saya tau dong pak Bapak lurus Belok kanan, belok kiri Di jalanan juga kadang suka bikin stress Jalanan Jakarta itu kan macet, panas Tapi yang lebih kesel kalo misalnya di depan kita ada truk ayam Iya kan? Iya, bau banget gitu Gue pernah Lagi macet depan ada truk ayam Gue dibelakangnya tuh Bahu banget nih Gue tutup hidung kan Lama atau sekitar 8 tahun apa? Enggak 8 menit lah Tutup hidung ya Tutup hidung lama Ntar tutup usia gue Iya kan? Ini gue berhatiin nih Truk ayam gak jalan-jalan nih Ternyata gue liat lagi markir Ngapain gue ada di belakangnya ya? Ternyata gue Penyebrang jalan juga kadang-kadang bikin stress gitu Gue lagi bom motor Ada orang nyebrang Suka ragu-ragu Padahal nyebrangnya di jembatan penyebrangan Tapi gue pernah ya nyebrangin nenek-nenek Tapi nenek-neneknya marah Soalnya pas gue sebrangin Nenek-neneknya lagi ada di rumah Ngapain gue sebrangin Gue stress karena Juga waktu itu lagi makan di restoran kan Disamperin sama pelayan Pesan apa mas? Naiz goreng mbak? Satu Udah mas itu aja Awaiz teh manis deh mbak? Satu Udah mas itu aja Yalah mbak emang di restoran ini ada apa lagi sih? Gini mas Disini kami punya bakso Gado-gado Sama somay Udah mbak itu aja Yalah mas emang disini ada apa lagi sih? Malah dia ngomel-ngomel Di Suci 5 juga gue kadang-kadang stress gitu Sama komentar-komentar juri Masukan-masukan ke gue Kadang-kadang Radit sama Om Indro itu Ngasih masukan ke gue Ngasih jalan Kontradiktif Radit pengen gue tetep absurd Asal konteksnya jelas Sementara Om Indro Pengen materi gue normal Supaya materi gue bisa diterima sama semua orang Jadi kan gue bingung nih Mau ngikutin yang mana? Kalo gue ngikutin Radit Entara Om Indro gak ngerti Kalo gue ngikutin gak ngerti Entara Om Indro Radit Itu masalah stress Gue juga Pola hidup gue kurang sehat gitu Gue jarang olahraga Padahal dulu tuh gue sering tuh Main ini Main-mainin kalian Engga gak? Main bola, main bola Dulu sering banget gue main bola Sehari itu pasti ya Sehari itu pasti 24 jam Iya kan? Gue main bola itu jadi gelandang bertahan satu cinta Engga Jadi gelandang bertahan Jago banget gue main bola Gue ajarin ya Nih Dribbling Nih Shooting Nih Nih gak penting nih Ngapain main bola begitu? Abis main bola biasanya kan aus ya Gue paling sebel sama orang yang so steril gitu Misalnya kita minta minuman Tapi sama dia Jangan sampe kena mulut ya Pernah gak kayak gitu? Temen gue kayak gitu tuh Namanya kandang ayam temen gue Gue minta kan? Eh kandang ayam Bagi minum dong Yaudah Tapi jangan sampe kena mulut ya Apanya? Airnya Gue minum apaan ini? Botolnya kali Terus makanan jam sekarang juga banyak yang gak sehat Adalah beredar beras plastik Beras yang dari plastik Ini beras apa celengan? Ada juga dulu tuh ayam tiran Ayam tiran ini tuh Ayam yang matinya keren Matinya pake kacamata Ada lagi basotikus Ya kan ini basotikus berbahaya bagi tubuh kita Bisa menyebabkan kanker Apalagi kalo basotikus Tikusnya masih hidup Ya kan? Ada juga mie instan Ini gak bagus nih Tapi lu pernah gak beli mie instan Itu lebih enak di warung mie Daripada dibikin sendiri Ya kan? Gue suka gitu tuh Ini untung cuma mie Gimana kalo hubungan percintaan? Lagi pacaran, nikah, malam pertama gitu kan? Enakan sama abang-abang depan Bikin mie-nya Terima kasih Terima kasih Gue mau komentar ntar gue radit lagi Gue ngeliat sih udah mulai berubah ya Mungkin kalo seperti ini tuh masih bisa diterima keabsurtannya kayak gitu Keren banget Makasih Om Indra Kalo saya sih melihat kamu ada sesuatu yang baru gitu yang kamu tambahkan Tapi kamu lebih memperdalam di ekspresi sehingga penyampaiannya menjadi lebih maksimal gitu aja Makasih Mbak Fini Oke teman-teman sekali lagi untuk Indra Terima kasih Terima kasih